Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Tanjung Pinang menggelar simulasi pemungutan suara pemilu 2024. Kegiatan guna persiapan teknis menghadapi pemilu serentak tersebut berlangsung di lapangan Pamedan, Kota Tanjung Pinang pada Sabtu pagi 23 Desember. Simulasi digelar dalam rangka melihat sejauh mana kesiapan petugas KPPS saat pelaksanaan pemungutan suara pemilu 2024 pada 14 Februari 2024 mendatang. Ketua KPU Kota Tanjung Pinang Muhammad Faisal mengatakan simulasi pemungutan suara tersebut real atau nyata berdasarkan tahapan pemilu, mulai dari dibukanya TPS hingga pemilihan mendaftar ke petugas KPPS. Dijelaskan peserta pemilihan diberikan surat suara, selanjutnya menuju bilik suara untuk melakukan pencoblosan presiden dan wakil presiden, caleg pusat, caleg provinsi, kabupaten, dan kota hingga anggota DPD. Faisal mengatakan pukul 1 WIB TPS ditutup. Selanjutnya pukul 2 WIB perhitungan surat suara oleh petugas KPPS dengan menghadirkan saksi bahwa selu anggota TPKK. Jadi kegiatan simulasi ini memang dilaksanakan oleh KPU Kota Tanjung Pinang sebagai bentuk persiapan dan kesiap siagaan dari KPU Kota Tanjung Pinang beserta jajarannya sampai ke tataran yang paling bawah yaitu KPPS. Simulasi ini nanti akan menggambarkan bagaimana situasi dan kondisi di hari H pencoblosan. Nah dari pagi tadi kita sudah melaksanakan simulasi mulai dari kedatangan logistik ke TPS yang diterima oleh petugas keamanan dan KPPS. Kemudian juga dibuka pemilih atas nama Hajah Murni dan Nur Liana. Jam 7 pagi TPS dibuka nanti akan ditutup jam 13 kemudian akan kita lanjutkan nanti dengan proses penghitungan suara sampai dengan selesai. Jadi memang real. Jadi bukan hanya sekedar simulasi datang coblos bukan. Tapi ini adalah kondisi real sehingga pemilih juga kita datangkan dari TPS real. Nah TPS yang kita libatkan adalah TPS pemilih dari TPS 29 Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari. Nah sehingga mereka juga nanti bisa mengetahui bagaimana proses penghitungan suara di hari H ini. Bang mengenai TPS berjalan nanti ada dong untuk di rumah sakit, di pabel? Kalau untuk TPS berjalan sampai dengan hari ini kita belum ada regulasinya. Jadi tetap TPS masih statis di TPS yang sudah ditentukan. Kecuali nanti ada regulasi yang diterbitkan. Tapi sampai dengan saat ini tidak ada regulasi TPS berjalan seperti pemimpin-pemimpin sebelumnya. Faisal juga menyebutkan terkait TPS berjalan untuk di rumah sakit maupun pemilih di fabel. Pihaknya mengacu pada undang-undang pemilu hingga sampai saat ini. Regulasi untuk TPS berjalan belum ada petunjuk pelaksanaannya. Terkait TPS berjalan dijelaskannya pula bahwa pihaknya sudah menetapkan titik lokasi. Bahkan jajarannya di KPUD Tanjung Pinang siap untuk melaksanakannya. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.